Menghabiskan waktu bersama keluarga, belum lama ini Amel Carla pergi berlibur ke Bali. Tidak hanya bersama keluarganya, Amel pun ternyata mengajak salah satu aktor film pengabdi setan, Enzi Arfian. Itu liburan dadakan banget ya, maksudnya sedadakan. Karena kakak Amel yang cewek itu lagi sibuk skripsi kemarin, alhamdulillah udah sidang, tinggal nunggu lulusan aja. Terus kemarin kakak Amel tahun bulan Agustusnya, tahun 2017 kakak Amel yang lulusan, yang cowok. Jadi lagi chaos banget lah keluarganya Amel tentang kelulusan kakak-kakak yang kuliah. Sedangkan saya memang nyaman aja ya di SMA gitu kan. Jadi kita belum sempat liburan sekeluarga yang kayak short gateway aja gitu. Akhirnya yaudah yaudah dari yang wacana, terus biar gak wacana Amel susunin tuh hari pertama ayo kita kemana, hari kedua kemana gitu. Dan makin rame kan, jadi tadi itu cuma berlima nih keluarga. Terus Endi Amel tawarin dia mau ikut juga, jadi kita bertenem bayangin. Sama, eh bertuju sama ada sepupunya Amel juga ikut. Jadi kita kayak yaudah seru-seruan aja di Bali. Walaupun sering terlihat bersama, bahkan di momen liburan keluarga sekalipun, ternyata Amel menepis adanya hubungan asmara antara dirinya dan Endi. Bahkan sampai netizen sekalipun menyangka Amel dan Endi juga benar-benar berpacaran. Aduh, gak lebay sih, maksudnya kayak di komen-komen di Instagram juga kan kayak, ih kenapa gak pacaran aja sih, kayak aduh gak deh. Maksudnya kayak, kita udah temenan baik banget dari kecil dan kayak udah tau rahasia masing-masing gitu loh. Jadi kayak yaudah, go on with our life aja. Tapi kan dulu-duduh tangan Allah ya, jadi kita gak ada yang tau gitu. Amel sama Endi tuh udah jatuhnya kayak keluarga sih, Amel udah anggap dia kayak sodara sih. Karena sodara bule, kebetulan ya. Jadi dulu pas masih kecil Amel ketemu tuh kayak, ini orang ganteng gitu kan. Terus udah sempet lama banget tuh gak ketemu, 5 tahunan bayangin gak ketemu. Terus tiba-tiba ketemu lagi satu sinetron, deket lagi deh sampai sekarang.